Dia yang laporin Papa Arjuna ke polisi Terus apa jawabannya? Dan disini terlihatnya Jeffrey dan juga Novia yang sedang bertengkar di dalam mobil Dan sepertinya pertengkarannya semakin memanas Dia jawab enggak Dan kamu percaya? Dan ketika Novia mengatakan Michael menjawab enggak Jeffrey pun bertanya apakah Novia percaya kepada Michael? Karena dia teman kamu Karena Michael adalah teman baik Novia, teman kecil Novia Dan disini terlihatnya melihat ekspresi Jeffrey yang seperti itu Novia nampaknya tersinggung dan juga marah Kemudian Novia pun melepas sabuk pengamannya Kemudian keluar pergi dari mobil Jeffrey dan meninggalkan Jeffrey Sementara itu disini terlihat Hakim dan juga Tami yang sedang ngobrol Dan disini terlihatnya nampaknya pengantin baru ini masih pada berantem Yang ngambek-ngambekan Disini terlihat ya Hakim yang merayu Tami supaya jangan marah lagi Kemudian disini terlihat ya Jeffrey yang terus memanggil-manggil Novia Dan kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Novia Kalau seperti ini maka mereka akan menjadi pusat perhatian Dan disini Jeffrey berusaha ya merayu Novia Supaya Novia mau masuk kembali ke dalam mobil Nanti kamu masuk akun gosip lagi Sementara Novia tetap berjalan cepat dan tentunya masih dalam keadaan emosi Kemudian akhirnya Novia pun menjawab kata-kata yang tadi Jeffrey ucapkan Dan tentunya kita merasa prihatin dan juga sedih ya dengan apa yang dikatakan oleh Novia Sedih banget ya Dan tentu saja kita sangat memahami ya betapa lelahnya Novia dengan banyak masalah yang bertubi-tubi Karena selalu saja di dalam kehidupan Novia datang satu masalah datang lagi masalah yang lainnya Dan disini terlihat ya Novia yang terus ngomel di luar mobil Sementara Jeffrey terus memperhatikan Novia Tentunya kita bisa merasakan ya kelelahan Novia dan juga betapa capeknya ya Banyak sekali masalah Novia Terserah nama aku mau hancur kayak gimana Sehingga disini terlihat ya Novia sudah gak peduli lagi dengan orang-orang yang melihatnya Dia gak peduli lagi kalau namanya akan hancur Kemudian disini terlihat ya Jeffrey yang bertemu dengan Mama Astrid di sebuah cafe Sepertinya ada pembicaraan serius Sama Novia Dan ternyata disini Mama Astrid mengatakan Jeffrey, Novia dan Mama Esti boleh kembali ke rumah Dan Mama Esti Tetapi disini ada sesuatu hal yang janggal Mama Astrid memberikan syarat Dan tentu saja Jeffrey pun jadi heran ya Kenapa mesti ada syaratnya Dan tentunya kita juga dibikin heran ya sama Mama Astrid Kenapa pakai syarat segala ya Dan kira-kira syaratnya apa ya Supaya Novia dan Mama Esti juga Jeffrey boleh kembali ke rumah itu Tetapi bisa jadi Novia sama Mama Esti gak mau lagi ya Karena mereka juga punya harga diri Dan bagaimana nanti dengan pertengkaran Jeffrey dan juga Novia Harapan kita tentunya pertengkaran mereka jangan berlarut-larut Semoga aja segera dapat solusi Simak kelanjutan Tenggir Cinta yang kupilih hanya di SJTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih